namun ada konflik lain yang datang ketika Rembrary bisa menyembuhkan orang-orang di dunia kimdal yaitu catatan-catatan kematian pun mulai berubah yaitu orang yang seharusnya mati jadi tidak jadi mati sehingga dunia bawah ataupun pengurus akhirat pun mengutus seorang manager yang mana datang ke wild animal wild animal sendiri adalah grup band boy band yang mana terdiri dari 5 orang dan grup ini tidak terkenal dalam perjalanan 5 tahun mereka tidak punya best pants yang banyak ataupun tidak ada pants sama sekali jadi banyak anggotanya yang suka mengeluh meskipun beberapa karakter tidak ditunjukkan dengan masif di beberapa episode namun ada satu yaitu Casey ya yang ternyata punya penyakit gangguan panik yang tidak bisa disembuhkan oleh Rembrary dan juga dia terkena skandal padahal punya penyakit tapi malah bikin skandal The Heavenly Idol ini dramanya memang gak berat sih dan banyak komedi yang bikin ngakak ya oh ya dan juga kekuatan dari Rembrary sendiri itu cukup gampang sebenarnya yaitu dia cukup makan upeti yang disebut oleh Winwoo Rembrary kemudian kekuatannya akan pulih ataupun akan meningkat ya dia bisa makan coklat, makan makanan manis, minuman-minuman yang manis tapi Kimdal melarang ya karena katanya nanti bisa gemuk dan diabetes namun tentu saja ya setelah Kimdal mengetahui kenyataan bahwa Rembrary adalah memang identitas atau orang yang berbeda dari Winwoo mungkin ya jadi dia boleh makan manisan ataupun makanan-makanan manis untuk kekuatannya melawan iblis ya jadi sepertinya antek iblis dalam kasta tertingginya itu adalah mereka orang yang terhasut melakukan kejahatan ya dan dimana disini iblis itu bisa merasuki hati-hati yang jahat ya mereka bisa tahu bahwa orang ini punya pikiran jahat dan ketika mereka me ekspresikan pikiran tersebut dia akan menjadi iblis ya jadi itu filosofisnya ya mungkin disini kita lihat ada seorang idol ataupun penyanyi yang ternyata bertanduk di akhir episode 4 menjadi iblis yang sesungguhnya atau antek iblis yang cukup kuat karena dia bisa melemparkan manusia ya melemparkan manusia jadi ini harus dilawan oleh Remrary yang mana Remrary kehabisan tenaga kalau dia tidak makan makanan yang manis disini Remrary akan ataupun harus melawan 2 kubu secara sekaligus yaitu kubu iblis dan kubu akhirat ya Terima kasih telah menonton!